Halo guys, teman-teman, selamat pagi. Halo, ya, oke. Jadi semoga kalian semua dimanapun, wherever you are, in other country, because the pandemic still dangerous and getting worse, I think, because people didn't, before, after there is the regulation of the streets to go outside, they didn't care about themselves or doing, like, they didn't do social distance properly. So they didn't care, they just joined in the club, meeting someone, gathering with a lot of people. That was what happened before, but it started in Australia at the moment, in somewhere in New South Wales, in Melbourne, or Victoria, or Sydney, there is the restriction, and then it happens, it's back again, the virus is back, worse. Every day, they have 200 cases, 200 people, positive. And at the moment, in Australia, it's about more than, I don't know how much, how many people, it's about 30,000 maybe, because the fact that Victoria in New South Wales hit massive, massive. Jadi, di New South Wales sekarang ini, di Sydney, di Melbourne, di Victoria terutama, itu terjadi lagi, wabahnya kembali lagi, karena orang-orang tidak mengindahkan perintah yang diperintahkan atau menganggap remeh virus ini setelah diperlakukan new normal, mereka tidak melakukan apa yang disarankan pemerintah. Mereka meeting atau melakukan pertemuan-pertemuan sesama teman, gitu, dalam jumlah yang besar, dan di papap, di bar-bar, atau di tempat olahraga manapun, itu mereka tidak mengindahkan. Jadi, sekarang, tiap hari, kasusnya itu naik 200 orang per hari. Kemarin itu sekitar 200 orang, 230 orang. Sebelum-sebelumnya 70, terus naik 100, 25, terus kemarin itu 230. Jadi, total itu 11 ribu, sudah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kalian dimanapun, wherever you are in other countries, especially di Indonesia, hati-hati, teman-teman, meskipun kalian diberikan new normal, tapi harus tetap waspada dengan apa yang diminta pemerintah tentang mengenai kasus COVID ini. Karena, jangan dianggap remeh kasus ini, COVID ini. Pintar sekali dia. Dia berkembang biak. Pintar. Lebih pintar dari manusia, kayaknya. Manusianya lengah, dia langsung menyebar cepat, tanpa memberi tanda-tanda. Ya, itu hebatnya. Jadi, mudah-mudahan para ilmuwan bisa menemukan cure, bisa menemukan vaksin. Mudah-mudahan, insya Allah, ya Allah, segera untuk memperbaiki situasi di dunia ini. This is massive heat for the world. You know, we need to heal the world. Kasian. Sudah banyak negara yang bangkrut juga, karena COVID ini. Oke, gitu aja, teman-teman. Mengenai masalah ini COVID, sangat memprihatinkan sekali. Sebenarnya, di Western Australia ini cukup baik. Ada 650 kasus yang terkena, tapi naik sebenarnya. Karena mereka datang dari traveling, terus dikarantina, terus ada aja. Dua hari yang lalu, lima orang kasus positif. Positif COVID. Dua hari lalu. Biasanya, nol, 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 terus dua hari lalu, ada lima kasus. Penambahan positif. Jadi, hati-hati kalian semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, diberikan kesuksesan, kesehatan, dan panjang umur. God bless us all. Pray for the world. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on my next video. Ada yang membersihkan toilet datang. The N